Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tujuh akan mempresentasikan powerpoint agama tentang bagaimana membangun peranigma Qur'ani Ada pun nama-nama kelompok kami yaitu Nabilah Sastra Dewi Muhammad Fadli M. Fidel Nugraha Fatullah Ramadiansha Dan Ahmad Raffi Fildan Latar belakang Al-Quran merupakan sumber utama ajalan Islam Ialah satu-satunya kitab suci yang masih asli Isi ajarannya lengkap dan sempurna Kata-kata Al-Quran itu sendiri memiliki arti bacaan atau wacana Sejak awal kehadirannya kitab ini dikodratkan untuk dibaca dan dipendengarkan Dan juga untuk atau sebagai penyempurna kitab-kitab sebelum Al-Quran Ada pun materi dari powerpoint agama yang pertama Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern Yang kedua sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern Yang ketiga argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani Yang keempat kontribusi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern Materi yang pertama Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern Secara etimologi paradigma berasal dari bahasa Yunani Yang artinya para, di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan Dan digma berarti sudut pandang, teladan, arkatif, dan ideal Dapat dikatakan paradigma memiliki arti cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realistis Paradigma Qur'ani adalah cara pandang, dan cara berpikir tentang suatu realistis, atau suatu permasalahan berdasarkan, atau berdasarkan Al-Quran Materi yang kedua Sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern Dalam sejarah peradaban Islam, atau suatu masa yang disebut masa keemasan Islam Disebut masa keemasan Islam Karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dan kejayaan Dalam berbagai aspek kehidupan Antara lain, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi Pertahanan dan keamanan Karena kemajuan itu pula, maka Islam dapat menjadi pusat peradaban Dan dunia Islam menjadi super power dalam ekonomi dan politik Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang Faktor yang mengaruhi atau yang mengakibatkan Islam bisa maju pada saat itu Jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran Tetapi juga sebagai paradigma dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengembangan budaya Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam pada saat itu Materi yang ketiga Urgensi esensi dan urgensi paradigma Qur'ani Argumen esensi dan urgensi paradigma Qur'ani Argumen adalah kemajuan dicapai dengan berhasil membangun Iptek Dan hal itu akan membawa perubahan dahsyat Kemajuan melahirkan kehidupan yang modern Bagi umat Islam kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran Al-Quran adalah landasan pedoman paradigma agar dapat mensejahterakan manusia dunia maupun di akhirat Apa artinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika manusia tidak mengarifat kepada Allah SWT pencipta alam semesta Esensi dan urgensi paradigma Kunci sukses dunia Islam adalah kembali pada Al-Quran Al-Faruq menjawabkan dengan langkah berikut Yang pertama memadukan sistem pendidikan Islam Lanjut meningkatkan visi Islam Dan yang terakhir penegasan prinsip pengetahuan Islam Materi yang keempat Kontribusi paradigma Al-Qurani kehidupan modern Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa kemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan Paradigma Al-Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman kemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan IPTEC di dunia Islam Yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya Seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan Serta berbagai aspek lain-lainnya Kesimpulan dari powerpoint kelompok kami adalah Adanya kesadaran bagi seluruh umat Islam adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Al-Qurani Karena tanpa kesadaran umat Muslim Paradigma tidak akan terwujud dan mungkin saja bisa terjadi kekacauan bagi seluruh umat Islam Karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam Saran untuk kelompok kami dengan adanya hal-hal yang merusak adanya paradigma Al-Qurani di masyarakat Muslim Marilah kita semua sebagai generasi muda, penerus bangsa Untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT Dan tetap berpedoman kepada Al-Quran Agar kita tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik Yang tidak harus kita laksanakan Yang bisa menyebabkan kita keluar dari ajaran-ajaran Islam Sekian warna poin dari kelompok kami Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT Kami akhiri Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!